Salah satu kunci kejayaan Majapahit adalah kekuatan armada lautnya yang kala itu dipegang oleh Mpunala sebagai Panglima Tertinggi. Mpunala berhasil membangun ratusan kapal-kapal besar Nantangguh untuk melaksanakan misi penaklukan Nusantara sesuai dengan Sumpah Palapa. Dengan kapal-kapal berukuran raksasa, armada laut Majapahit pun berhasil merajai lautan dan sangat disegani. Beberapa sumber menyebut jika Mpunala membangun kapal Majapahit dengan tambahan teknologi ketika berhasil membongkar rahasia konstruksi kapal perang peninggalan Tentara Mongol. Mpunala menemukan bahwa konstruksi badan kapal mereka kurang ideal, sehingga menjadi titik kelemahan yang membuat sistem navigasi kapal sulit dikendalikan. Akhirnya, Mpunala merancang bentuk kapal yang ideal bagi angkatan laut Majapahit. Selain badan kapal yang lebih ramping, kapasitasnya juga jauh lebih besar. Jawa adalah sebuah pulau-pulau yang terletak di antara gugusan pulau-pulau di Nusantara. Menilik lokasi geografisnya, pemahaman orang Jawa pada teknologi perahu dan teknik pelayaran dapat dikatakan sebuah kenisjayaan. Tidak banyak yang bisa diketahui tentang perahu Jawa pada masa silam. Meski disebut dalam naskah-naskah kuno, tetapi gambaran tentang perahu Jawa masih tetap samar-samar. Deskripsi visual yang paling cernih tentang perahu Jawa pada masa lampau bisa dilihat di panel-panel relief yang ada di Candi Borobudur dan Candi Palah atau Penantaran. Sebagai negara besar di Kepelauan Nusantara, pelabuhan milik Majapahit tentu ramai dengan perdagangan yang melewati jalur air. Pelabuhan-pelabuhan penting pada masa itu diantaranya adalah Kersik, Sidayu, Tuban, Surabaya, Pasuruan, dan Janggu. Namun, keberadaan pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak serta-merta disertai dengan deskripsi yang gamblang tentang perahu-perahu apa yang digunakan. Dari beberapa naskah, didapat sedikit penjelasan tentang bentuk dari kapal Jawa atau Jung Jawa. Catatan paling utama didapat dari orang-orang Portugis yang secara langsung terlibat konflik dengan pasukan ekspedisi dari Jawa pada tahun 1511. Diceritakan bahwa jika sewaktu pertempuran, ukuran Jung Jawa sangat tinggi dan sangat lebar bila dibandingkan dengan kapal Flor Delamar milik Portugis, di mana ukurannya sekitar 2-3 kali lipat. Mpunala, dikenal sebagai salah satu tokoh di Kerajaan Majapahit yang sangat ahli dalam memimpin armada lautnya. Sosok Mpunala disebut-sebut sejak zaman pemerintahan Tribwana Tunggadewi hingga Hayamwuru. Mpunala pun berhasil membangun ratusan kapal tangguh dan pasukan gagah berani untuk melaksanakan misi penaklukan Nusantara sesuai Sumpah Palapa Mahabati Gajah Mada. Kapal-kapal perang Majapahit yang dilengkapi dengan meriam jetbang saat itu berhasil merajai lautan dan sangat disegani. Ketangguhan punala memimpin angkatan perang Majapahit pun tercakrat dalam kakauin negara kertagama, Prasasti Prapanja Sarapura, Prasasti Patur, Prasasti Bendosari, Prasasti Palungan, dan Prasasti Sekar. Di era Majapahit, jejak berahu Borobudur atau Jawa kuno masih terlihat banyak digunakan. Tapi pada masa Majapahit, setidaknya terdapat jenis perahu baru yang kemungkinan disebut dengan Jung Jawa. Menurut beberapa sumber, keinginan Mpunala untuk memperkuat armada perang Majapahit terwujud setelah ia berhasil membongkar konstruksi kapal perang peninggalan tentara Mongol. Teknologi yang didapat kemudian diaplikasikan untuk memperkuat angkatan laut Majapahit. Kapal hasil desain Mpunala tersebut mampu menambung ratusan prajurit angkatan lautnya, beserta perbegalan untuk hidup selama satu tahun di tengah lautan, bahkan juga dapat untuk mengangkut ribuan kuda. Puncak kejayaan Majapahit terukir pada pertengahan tahun 1300-an. Kejayaan tersebut terlepas dari penguasaan teknologi kapal laut yang memang saat itu menjadi satu-satunya transportasi yang menghubungkan daerah-daerah kekuasaannya. Kapal era Borobudur telah memainkan perang besar dalam bidang pelayaran bagi orang Jawa sebelum abad ke-13. Perang kapal Borobudur kemungkinan digeser oleh kapal-kapal Jawa yang berukuran lebih besar dengan tiga atau empat layar yang disebut sebagai Jung, di mana pelaut Portugis menyebutnya sebagai Junkos dan pelaut Italia menyebutnya sebagai Izonci. Ketika berlayar ke Nusantara pada awal abad ke-14, orang-orang Eropa memuji kehebatan kapal Jawa yang memiliki ukuran raksasa dan disebut sebagai penguasa lautan Asia Tenggara. Gambaran tentang Jung, Jawa secara spesifik dilaporkan oleh Alfonso de Albuquerhu, komandan armada Portugis yang menduduki Malaka pada tahun 1511. Sebutkan, jika Jung, Jawa memiliki empat tiang layar, terbuat dari papan berlapis empat, serta mampu menahan tembakan meriam kapal-kapal Portugis. Bobot Jung, Jawa rata-rata sekitar 600 ton, melebihi kapal perang Portugis. Jung terbesar sendiri berasal dari Kerajaan Demak, di mana bobotnya mencapai 1000 ton, yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Jawa untuk menyerang armada Portugis di Malaka pada tahun 1513. Kapal raksasa Jung, Jawa yang cukup tersohor di masanya, sayangnya harus hilang dari peradaban. Gagalnya regenerasi kekuasaan Mataram disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terkikisnya peradaban Jung, Jawa. Setelah Sultan Agung Mataram lengser, pemerintahan Mataram jatuh pada Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dagang dengan Belanda melalui VOC. Perjanjian tersebut berisikan jika pihak VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram. Sedangkan pihak Mataram juga diizinkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai oleh VOC. Amangkurat I juga menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal di kota-kota pesisir. Untuk mencegah pemberontakan dari pihak yang tidak setuju dengan keputusannya. Kondisi itu semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir di pertengahan abad 18. Pada saat itu, VOC juga melarang galangan kapal membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton. Dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan. Hingga saat ini, peradaban kapal Jungjawa dan perjalanannya membawa komoditas rempah Nusantara ke berbagai belahan dunia hanya menyisakan sejarah yang bahkan hampir terlupakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.